Intro Halo teman-teman, senang sekali dapat menjumpai kalian semua dalam acara Youth for Christ Dan renungan kita pada kali ini berjudul Pengorbanan yang tak berbahas Dituliskan oleh Pendeta Yohanas Agusta Bambang Setiawan Yang didasarkan pada 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai 21 Mari kita berdoa Ya Allah yang penuh kasih biarlah hidup kami pada hari ini Dapat kami persembahkan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari Amin Teman-teman yang menjadi dasar refleksi kita adalah 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai 21 Yang berbunyi demikian Sungguh aku telah menjadi bodoh Tetapi kamu yang memaksa aku Sebenarnya aku harus kamu puji Karena meskipun aku tidak berarti sedikitpun Namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul Telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain Selain dari dalam hal ini Yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu Maafkanlah ketidakadilanku ini Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya Aku siap untuk mengunjungi kamu Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu Sebab bukan hartamu yang ku cari Melainkan kamu sendiri Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya Melainkan orang tualah untuk anak-anaknya Karena itu aku suka mengorbankan milikku Bahkan mengorbankan diriku untuk kamu Jadi jika aku sangat mengasihi kamu Masakan aku semakin kurang dikasihi Baiklah Aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu Tetapi kamu katakan Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu Oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu Memang aku telah meminta Titus untuk pergi Dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu Adakah Titus mengambil untung daripada kamu Tidakkah kami berdua hidup menurut O yang sama Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama Sudah lama agaknya kamu menyangka Bahwa kami hendak membela diri di depan kamu Di depan Allah dan demi Kristus kami berkata Semua ini saudara-saudaraku yang kekasih Terjadi untuk membangun iman kamu Sebab aku khawatir apabila aku datang Aku mendapati kamu tidak seperti yang ku inginkan Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan Aku khawatir akan adanya perselisihan Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri Fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi Allah ku akan merendahkan aku di depan kamu Dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang Yang di masa yang lampau, berbuat dosa Yang belum lagi bertobat dari kecemaran Percabulan dan ketidaksovanan yang mereka lakukan Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Allah Dan yang memeliharanya Mari kita refleksikan perenungan firman Tuhan ini Bersama dengan saya Deborah Krisentia Dari GKI Veteran Tasik Malaya Tommy dan Tasya sudah berpacaran selama dua tahun Dan ini adalah tahun ketiga hubungan mereka Pada awalnya semua terasa indah dan mesra Namun belakangan ini Tommy kurang memberi perhatian kepada Tasya Padahal Tasya ini telah tetap dan memberikan segala perhatiannya kepada Tommy Lambat laun hubungan mereka merenggang Dan ternyata Tommy menambatkan hatinya pada perempuan yang lain Ironisnya Tommy ini mendua hati dengan tetap menjalankan hubungannya dengan Tasya Dan juga pacar barunya Pengorbanan cinta yang dibalas luka adalah kalimat yang tepat Untuk menggambarkan kisah hubungan Tasya dan Tommy Hal itu juga lah yang dialami oleh Paulus Tetapi bukan dalam urusan percintaan Paulus telah berkorban bagi jemaat Korintus Namun ia malah kurang dikasihi Padahal segala hal telah ia berikan dan ia telah lakukan buat jemaat Jemaat Korintus tidak menghargai Paulus dengan segala keberadaannya dan tindakannya Paulus malah dituduh berlaku picik dan curas Sungguh ironis bukan? Namun Paulus tetap bertekad untuk tidak membenci mereka yang menyianyikan pengorbanannya Ia tetap mengasihi mereka yang tidak menghargainya Teman-teman yang terkasih pengalaman seperti Paulus dan Tasya mungkin pernah kita rasakan dan pernah kita alami Kita sudah berkorban dan capek-capek melakukan segala sesuatu buat bersama kita Tapi ternyata semuanya itu tidak dibalas bahkan tak berbalas alias disiasiakan Rasanya pasti ingin marah ingin membalas segala perbuatan licik dan jahat itu Dan pengorbanan diri kadangkala tidak mendapat balasan yang manis Namun jangan berhenti untuk tetap mengasihi dan berkorban bagi yang lain Apabila jika hal itu untuk kebaikan bersama Teman-teman yang terkasih ada dua pertanyaan yang bisa kamu refleksikan secara pribadi Yang pertama Mengapa jemaat Korintus menyianyikan kebaikan Paulus? Yang kedua Bagaimana caranya untuk tetap mengasihi mereka yang menyianyikan pengorbanan kita? Mari kita berdoa Ya Allah Kami memohon Kekuatan yang dari Kristus saja Untuk dapat mengasihi sesama kami Untuk dapat berkorban bagi orang lain Apapun yang diberikan biarlah kami belajar untuk tulus Terima kasih ya Bapak inilah doa kami Di dalam Kristus kami berdoa Amin Demikianlah renungan pada hari ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan Yesus memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama